Target pendapatan asli daerah dari pasar beduk di kota Jambi telah mencapai 65 juta rupiah. Meski terjadi peningkatan pendapatan, namun daya beli masyarakat dinilai menurun. Hingga hari ke-23 Ramadan, pendapatan asli daerah atau PAD yang berasal dari pasar beduk kota Jambi telah mencapai 65 juta rupiah. Jumlah ini telah melampaui target yang telah ditentukan yakni 60 juta rupiah. Namun menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Komari, walaupun target dari pasar beduk melampaui target, namun fakta di lapangan pedagang mengatakan bahwa daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli masyarakat mencapai 10%. Penurunan daya beli ini juga dirasakan di beberapa pasar tradisional seperti pasar angsoduo, pasar talang banjar, dan pasar induk. Komari mengatakan hal ini terjadi karena faktor ekonomi yang masih melemah pada saat ini. Selain itu masyarakat memiliki kebutuhan lainnya seperti kebutuhan sekolah usai Hari Raya Idul Fitri. Target pasar beduk retribusinya Alhamdulillah sudah targetnya akan 60, kita sudah mencapai hampir 65 lebih, 65 juta lebih. Jadi sudah per target lah. Itu per kapan Pak Gadis? Hah? Per hak kapan? Karena membayarnya kan sekali bayar. Itu dari yang swasta juga berarti yang 60? Ya termasuk jumlah pedagang, kalau swasta kan tidak semuanya. Paling ada beberapa itu yang kita masukkan dari jumlah pedagangnya. Jadi itu sepat sepi kumpul itu gimana Pak Gadis? Ya kalau di pasar, di apa nih memang saya tanya ke pedagang, baik yang di pasar induk, kemudian di pasar rangsudo ini pembeli agak sepi tahun ini. Kemudian di talang banjar juga sama. Ada penurunan katanya kurang lebih ya sekurang dari 10% lah agak turun kata dia dari tahun-tahun kemarin. Faktor sepinya ya kami juga mungkin faktor ekonomi lah yang masyarakat mungkin sudah nerem untuk beli-beli yang lain. Mungkin ada anak sekolah yang mau masuk sekolah, mungkin perlu biaya barangkali itu. Meka Pestari Ajektif yang melaporkan.